Selamat datang di channel Calon Detektif Oke guys, seperti biasa, jadi kali ini saya membagikan video-video penampakan lagi buat kalian semua Dan tanpa berlama-lama lagi, inilah 4 pengalaman momen mengerikan yang dialami oleh para youtuber Tapi sebelum kita lanjut, gak ada ruginya dong, buat kalian semua untuk berlanggaran video kita Dengan cara klik tombol subscribe warna merah di bawah video ini Maka dengan begitu, kalian bakalan menjadi orang pertama yang tahu video terbaru dari Calon Detektif Di video pertama ini kita awali dari penelusuran seorang youtuber dengan nama channel Fasya Boyko Yang pada saat itu dirinya memutuskan untuk melusuri sebuah banker yang terbengkalai Berdua bersama temannya Banker sendiri adalah sejenis bangunan pertahanan militer yang biasa dibangun di bawah tanah Dan banyak banker dibangun pada perang dunia pertama dan kedua Nah, pada saat dirinya mulai masuk ke dalam banker tersebut Mereka melihat ada tanda-tanda bahwa seperti ada seseorang yang pernah masuk ke dalamnya Yaitu berupa sepatu, bahkan juga botol yang berisi cairan Mereka pun tak memperdulikan barang-barang tersebut Sehingga mereka memutuskan kembali melakukan penelusurannya Dan mulai mengeceknya ke berbagai ruangan Awalnya mereka tidak menemukan apapun Hingga pada akhirnya mereka dipertemukan oleh seseorang Yang bisa membuat mereka lari ketakutan Yikga berita Yikga berita Sosok itu membawa benda tajam Lalu mengejar pria ini Dan berusaha untuk terus merusak pintu yang menghalangi jalannya Dan karena peristiwa inilah mereka memutuskan keluar dari bangker tersebut Dan mengakhiri penelusurannya Di video kedua ini ada seorang youtuber asal Portugal Dengan nama channel Leonego Dimana dirinya memutuskan untuk melusuri sebuah rumah kosong Bersama teman-temannya Tepat di malam hari Nah ketika mereka berada di tempat tersebut Dan memulai aksi penelusurannya Mereka melihat ada satu kamar yang tertutup Yang berada di rumah tersebut Karena penasaran akhirnya salah satu temannya mencoba masuk ke dalam Dan sesuatu mengejutkan pun Terjadi pada temannya Kalian bisa melihat ada sosok kepala dengan rambutnya yang panjang Terlihat saat pintu tersebut mulai tertutup Karena tak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Akhirnya mereka berusaha sekuat mungkin untuk bisa membuka pintu tersebut Namun usaha mereka tidak membuahkan hasil sama sekali Hingga pada akhirnya mereka pun mencari solusi untuk bisa membukanya Namun tiba-tiba mereka melihat sosok aneh dari arah kejauhan Mereka menyebutnya tempat tersebut merupakan aula Dan mulailah mereka mendekati aula tersebut Tapi malah mereka dibuat ketakutan Saat sosok itu mencoba mendekat Kembali kamu pengisutan Kembali kamu kamu apas Kamuент bisa Kamu Ara puas Kamu 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 season Dari kejadian tersebut tidak ada yang perlu dikhawatirkan Karena mereka semua berhasil pulang dalam keadaan selamat Di video ketiga ini ada seorang youtuber asal Rusia Yang pada waktu itu dirinya memutuskan untuk melusuri sebuah gedung terbengkalai Dimana tempat tersebut dijadikan tempat pembantayan Dan kali ini dirinya memutuskan untuk masuk ke ruang bawah tanah Berdua bersama temannya tepat di malam hari Saat mereka masuk ke dalam lokasi gedung tersebut Si pria ini mengatakan bahwa pernah ada anjing yang diikat disini Dengan menunjukkan tangannya ke sebuah rantai yang sudah terputus Tapi mereka tidak terlalu memperdulikan itu Hingga mereka pun meneruskan penelusurannya Dan memutuskan untuk mematikan senternya Entah tujuannya apa Tapi yang jelas dirinya mengatakan Ingin mengetahui apa yang terjadi Jika senternya tersebut dimatikan Lalu saat mereka dalam kondisi keadaan gelap Mereka mengatakan bahwa telah melihat sesuatu yang memiliki kebisingan Yang berupa cahaya Namun saat mereka lebih mendekat lagi ke arah sesuatu itu Ternyata ini yang menjadi pemicunya Sosok itu seperti melakukan ritual aneh Dengan dikelilingi lilin yang menyala Lebih anehnya lagi Saat senternya dari si pria tersebut dimatikan kembali Tiba-tiba Sosok itu menghilang entah kemana Hingga akhirnya mereka pun Mengakhir penelusurannya Di video terakhir ini ada seorang youtuber Arab yang bernama Amir Dirinya memutuskan untuk menelusuri sebuah pemukiman yang telah lama ditinggalkan Berdua bersama temannya Pada saat berada di lokasi dan memulai eksplorasinya Awalnya dirinya tidak menemukan apapun Hingga pada akhirnya temannya tersebut melihat ada seseorang Yang lagi tiduran di dalam pemukiman Bukannya malah lari atau ketakutan Pria ini malah meletakkan kameranya di tanah Dan mengajak temannya untuk menghampiri Sosok itu Dan ini yang terjadi selanjutnya Kedua pria ini berhasil membawa Sosok itu ke dalam mobil Dan membawanya pergi Karena dirinya mengatakan pada saat itu Tujuan utamanya ke tempat tersebut Adalah memburu orang Yang paling berbahaya Di tempat itu Nah di video keempat tadi sebagai penutup perjumpaan kita kali ini Di antara video keempat tadi Kalau menurut kalian video yang mana yang paling seram Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan sampai disini dulu video kali ini Semoga menghibur Dan juga jangan lupa buat subscribe Like dan juga share video ini Ke teman-teman kalian semua oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya